Jadwal Pro Liga 2023 akan berlangsung pada Januari tahun depan. Donny Haryono yang bergabung dengan Vecenagano Triden Liga Voli Jepang dan diprediksi akan absen dari Pro Liga 2023 ini. Donny Haryono ikuti jejak Rifan, setelah sukses selamatkan Vecenagano Triden dari jurang degradasi. Sementara itu Rifan Nurmulki akan membela tim voli baru di Pro Liga 2023. Yang pada tahun sebelumnya, Rifan Nurmulki harus absen dari turnamen Pro Liga 2022 lantaran mengikuti Liga Voli Divisi 1 Jepang. Pada ajang Pro Liga 2023 ini, Rifan Nurmulki dipastikan membela tim voli putra baru bernama Bayangkara Volleyball Club, Club Voli Putra Polri. Tak sendiri, sejumlah pemain voli senior Surabaya Samator berstatus polisi juga menjadi rekan satu tim Rifan Nurmulki. Nizar Julfikar, Yuda Mardiansyah Putra hingga Fahreza Raka Abinaya masuk dalam daftar pemain voli putra Bayangkara Polri yang akan berlaga sesuai jadwal Pro Liga 2023. Sementara itu, jadwal Pro Liga 2023 berbeda dengan Pro Liga 2022 yang berlangsung di satu tempat. Tahun depan Pro Liga 2023 akan digelar di berbagai kota dan dapat ditonton secara langsung. Pada gelaran Pro Liga 2022, turnamen diselenggarakan secara terpusat di padepokan voli Jendral Polisi Kunarto, Sentul Bogor. Sedangkan tahun sebelumnya, pertandingan Pro Liga 2021 tidak digelar setelah 2020 dihentikan pada putaran kedua karena COVID-19 Bandung sebagai markas tim voli Putri BJB Tanda Mata akan menjadi venue pertama Pro Liga 2023. Jadwal Pro Liga 2023 akan bergulir tanggal 5 Januari hingga tanggal 19 Maret tahun 2023. Direktur Pro Liga Hany S. Surkati menyampaikan jadwal Pro Liga 2023 tiap pekannya juga berbeda dari periode sebelumnya, bila tahun ini Pro Liga 2022 dilaksanakan selama 3 hari pada akhir pekan. Jadwal Pro Liga 2023 dijadwalkan berlangsung selama 4 hari setiap pekannya, dari Kamis hingga Minggu. Kalau dulu kami mulai setiap Jumat, sekarang setiap Kamis hingga Minggu, ucap Hany. Jadwal Pro Liga 2023 yang dipadatkan pada setiap pekannya dilakukan lantaran mempertimbangkan bulan Ramadan dan Idul Fitri. Berkaitan dengan hadiah Pro Liga 2023, hadiah pembinaan Pro Liga 2023 dinaikkan hingga 2 kali lipat dari periode sebelumnya. Hadiah uang tunai Pro Liga 2022 sebesar 1 miliar rupiah. Tahun depan akan naik menjadi 2 miliar rupiah, dan Pro Liga 2023 dipastikan akan diikuti 12 tim dari 7 voli putra dan 5 voli putri. Atlet bola voli asal Indonesia, Donny Haryono, makin berlatih keras bersama klub baru asal Jepang, V.C. Nagano Tridens, setelah mendapatkan kontrak selama satu musim. Donny akan unjuk kemampuan bersama tim barunya itu di Felix 1, Liga Voli Jepang. Pemilik akun at Taihei garis bawah V0408 kawan Donny Haryono di V.C. Nagano Tridens, bernama lengkap Hazama Taihei memposting foto story. Dalam unggahan story-nya nampak Donny dan Carlos Alberto Araujo sedang berpose di tengah lapangan voli. Donny Haryono sebagai pemain asing baru mereka bersama dengan Carlos Alberto Araujo asal Kuba. Beberapa hari yang lalu, V.C. Nagano Tridens, juga telah melakukan laga tanding dengan klub divisi 2 Liga Jepang Fujitsu Red Spirit yang berakhir kemenangan bagi V.C. Nagano Tridens dengan skor yang meyakinkan 3-0. Selama memperkuat V.C. Nagano Tridens, Donny bakal mengisi posisi outside hitter dan mengenakan nomor punggung 20. Atlet timnas voli putra SEA Games 2021 memang cukup mencuri perhatian voli mania Indonesia. Donny Haryono merupakan salah satu atlet voli Indonesia yang mempunyai talenta luar biasa. Meskipun masih muda, kemampuannya sudah tak perlu diragukan lagi. Pada SEA Games 2019 dan 2021, Donny berhasil mengantar Indonesia meraih medali emas. Ia juga meraih gelar individu sebagai pemain terbaik alias MVP pada gelaran tersebut. Donny Haryono juga pernah melalang melintang di dunia pervolian internasional, saat itu bergabung dengan klub Al Nasser. Kali ini, Donny Haryono kembali diberikan kepercayaan untuk memperkuat V.C. Nagano Tridens, klub voli yang tergolong muda di pervolian Jepang. V.C. Nagano Tridens tidak hanya kali ini mendatangkan pemain asing dari Indonesia. V.C. Nagano Tridens juga pernah merekrut Rifan Nurmulki untuk bergabung di musim tahun 2020 sampai tahun 2021 dan tahun 2021 sampai tahun 2022, melihat performa Rifan dari Indonesia yang meyakinkan. V.C. Nagano Tridens pun tak segan-segan untuk merekrut kembali atlet dari Indonesia yang tak lain ialah Donny Haryono. Setelah kontrak Rifan Nurmulki habis, di Liga Voli Jepang kali ini, Donny Haryono bakal bertemu dengan pemain-pemain kelas dunia. Jelas ini akan menjadi hal yang baru dan pengalaman yang luar biasa baginya. V.C. Nagano Tridens Tersebar foto di akun Twitter PSG Nisa nampak Bartos Kurek berpose di tengah lapangan Voli. Di dalam foto tersebut berbunyi, Bersama kami, PSG Nisa, sebelum terbang ke Jepang Bartek Kurek. Berpartisipasi dalam pelatihan tim kami Kehadiran penyerang terbaik dari kejuaraan dunia terakhir adalah suatu kehormatan bagi kami. Telah diketahui bersama Bartos Kurek sosok pemain Polandia yang baru saja mengantarkan tim Nas Voli Polandia meraih runner-up. Yang kalah dengan Italia pada kejuaraan bola Voli Dunia 2022 kemarin. Setelah hanya mampu meraih runner-up, Kini Bartos Kurek dipastikan akan terbang ke Jepang bergabung lagi di klubnya Wolfdog Nagoya Liga Voli Jepang. Kita ketahui bersama, bahwa Liga Voli Jepang termasuk Liga yang sangat syarat dengan determinasi permainan cepat dan smash yang menghujam. Maka tadi pungkiri Liga Voli Jepang ini didatangi oleh pemain-pemain kelas dunia. Misalnya, pemain yang bernama Bartos Kurek asal negara Polandia, Pemain yang berpostur 2,07 meter saat ini bermain di salah satu klub Jepang yakni Wolfdogs Nagoya. Kurek adalah salah satu pemain kunci dari tim di Polandia Olimpiade London 2012. Namun Polandia kalah di perempat final melawan Rusia dan tersingkir dari turnamen. Bartos Kurek memiliki catatan prestasi sangat mentereng bersama tim Nas Volandia. Dia pernah meraih medali emas FIVB World Championship 2018, Medali emas FIVB World League 2012, Serta medali emas European Championship 2005 serta 2009. Diketahui Bartos bermain untuk Wolfdogs Nagoya di V-League Division 1 musim ini. Saat musim lalu pemain berusia 32 tahun itu pernah menjadi pencetak poin terbanyak dengan 163 poin. Sementara Wolfdogs saat itu berada di peringkat 4 klasemen dengan 12 poin hasil dari 4 kali menang dan 2 kalah. Donny Haryono yang saat ini direkrut klub Vecenaga Notre Dame terus berusaha akan memberikan penampilan terbaik pada musim perdananya di Vilek Divisi 1 Jepang ke depan. Pemain berusia 23 tahun itu digadang-gadang akan menjadi mesin poin bagi Vecenaga Notre Dame, ditambah dengan datangnya tandem Carlos Alberto Araujo menjadi daya gedor tersendiri bagi sosok Donny Haryono. Terima kasih telah menonton!